Syekh Khona Khalil Bangkalan Siapa yang tak kenal dengan beliau? Beliau adalah seorang ulama' yang berpangkat Waliullah asal Madura Banyak sekali kisah yang luar biasa tentang beliau Berikut ini adalah salah satu kisah tentang beliau bersama Nabi Khidr dan salah satu muridnya Suatu malam terjadilah hujan lebat Tiba-tiba ada seorang kakek tua yang lumpuh berjalan merayap di tanah di halaman rumah Syekh Khona Khalil Bangkalan Orang tua itu hendak bermaksud datang berkunjung kepada Syekh Khona Khalil Syekh Khona Khalil melihat kakek tua itu lalu berkata kepada para santrinya Siapa yang mau menggendong orang tua itu ke sini? Salah satu santrinya berkata Saya Syekh, saya akan menggendongnya ke sini Setelah orang tua itu sampai di pintu rumah Syekh Khona Khalil Bangkalan Beliau Syekh Khona Khalil Bangkalan menyambutnya dan memuliakannya dengan suguhan Setelah selesai berbincang dan orang tua itu ingin pulang Syekh Khona Khalil berkata lagi kepada para santri-santrinya Siapa yang mau menggendong kakek ini ke rumahnya? Tanya Syekh Khona Khalil Bangkalan Salah seorang dari santrinya berkata Saya ya Syekh, saya akan menggendongnya ke rumahnya Santri ini adalah santri yang tadi menggendong kakek tua itu ke rumah Syekh Khona Khalil Ketika si kakek tua itu dan santri yang menggendong kakek itu sudah pergi Syekh Khona Khalil berkata kepada para santrinya Saksikanlah bahwa ilmu-ilmuku sudah dibawa olehnya Yaitu oleh santri yang menggendong si kakek itu Setelah kejadian itu Ternyata diketahui bahwa kakek tua itu adalah Nabi Khidir AS Dan santri yang menggendong kakek itu adalah Hadratus Syekh Hashim Ash'ari Pendiri organisasi NU Wallahu'alam Bissab Terima kasih telah menonton!